Hai, di video kali ini kita akan melihat susunan dan pengaturan saat saya live streaming kita akan membahas tentang perangkat keras kemudian membahas tentang perangkat lunak dan kita akan melihat saat aktivitas live streaming dijalankan untuk perangkat keras saya menggunakan skema 2 PC atau 2 laptop dalam hal ini laptop pertama adalah untuk streaming semua sumber mulai itu dari audio, video, dan juga layar semua akan masuk ke laptop streaming ini dan kemudian di broadcast ke dalam hal ini adalah platform yang saya gunakan yaitu YouTube untuk mic sendiri saya menggunakan mic condenser kemudian dikoneksikan ke audio interface dari audio interface masuk ke laptop streaming untuk video saya menggunakan kamera mirrorless ini kamera mirrorless sebelumnya saya menggunakan webcam dan sekarang sudah upgrade jadi dari kamera menuju ke laptop itu menggunakan konektor HDMI ke USB baru masuk ke laptop streaming dan yang teman-teman lihat, layar yang teman-teman lihat di live streaming itu sumbernya adalah dari laptop coding yang saya gunakan dalam hal ini saya menggunakan Macbook Pro yang dikoneksikan juga dengan HDMI masuk ke USB ke laptop streaming dan kemudian dari laptop streaming di broadcast ke YouTube live streaming kemudian untuk perangkat lunak sendiri yang saya gunakan tentu saja adalah OBS atau Open Broadcast Software ini adalah aplikasi untuk live streaming yang open source dan gratis teman-teman bisa download kemudian untuk overlaynya, untuk tampilan bordernya, tulisannya, judul, dan lain-lain saya menggunakan Figma lalu untuk widget chat live streaming yang biasanya ada di kanan atau di sebelah kiri itu saya menggunakan extension yang namanya socialstream.ninja di sana kita bisa menggunakan extension dari browser dalam hal ini Chrome atau teman-temannya kemudian dinyalakan extensionnya dan kita tampilkan dari OBS berikutnya untuk platform donasi saya menggunakan Saweria ini adalah layar yang saya operasikan ketika live streaming saya menggunakan dua monitor monitor yang pertama yang portrait ini adalah GW2485TC yang berukuran 24 inch dan yang di sebelah sini adalah GW2785TC dari BenQ keduanya yang ini adalah 27 inch, yang ini 24 inch nah layar untuk operasional untuk mengoperasikan laptop streaming ada di sebelah sini yang portrait di sebelah atas, bagian atas ini ada softwarenya yaitu OBS untuk melihat atau menjalankan mengoperasikan live streaming di tengah-tengah ada layar yang saat ini muncul tampil di live streaming kemudian di kiri atas itu ada chat yang bisa saya monitor juga di kanan atas itu ada audio jadi bisa memonitor audio apakah audionya terlalu kencang, terlalu pelan atau tidak ada audio lalu di bagian bawah saya membuka browser untuk memonitor keadaan live streaming dari YouTube Studio sedangkan yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan saya ini adalah layar yang dilihat oleh teman-teman pada saat live streaming yaitu misalkan saya memperlihatkan contoh kode memperlihatkan web browser dan lain-lain yang ini adalah dari laptop coding jadi laptop codingnya saya koneksikan ke layar monitor dan juga koneksikan ke bagian laptop streaming untuk kemudian di broadcast ke YouTube jadi ini adalah tampilan yang saya lihat pada saat live streaming kita atur singkat OBS ya bagian atas ini, ini adalah chat widget yang saya bisa monitor untuk chat-chat dari penonton kemudian di sebelah kanan saya meletakkan audio mixer ini untuk monitoring audionya terus ada scene transition juga lalu di bagian bawah ini ada scene scene ini adalah layar-layar yang teman-teman lihat pada saat menonton live streaming jadi saya biasanya ada 5 ada mulai ini adalah scene yang biasa teman-teman lihat ketika baru mau mulai live streamingnya jadi ketika mungkin waktunya 2-5 menit sebelum mulai untuk persiapan saya tampilkan scene ini scene ini isinya atau source-nya itu ada beberapa yang pertama adalah judul judul dari live streaming ini pada saat ini kita sedang membahas The Tour of Go edisi belajar goleng disini ada title dan subtitlenya dalam bentuk text kemudian ada text segera mengudara yang disini lalu kemudian ada gambar kotak ini ini adalah kotak yang dibuat dengan menggunakan Figma jadi saya bikin kotak ini di Figma dalam bentuk image terus saya export sebagai PNG jadi dia munculnya kotak seperti ini kemudian saya tambahkan di source disini dan lalu kemudian ada video video game pong yang jadul yang retro untuk menghibur lah ya supaya pas idle jadi ada hiburan teman-teman bisa lihat bisa nonton gitu ya sebelum live streamingnya dimulai kemudian ada saya juga tambahkan background background color disini hanya warna dengan hex FF192653 teman-teman juga bisa ganti warnanya terserah bebas untuk background color lalu kemudian ada ini dan ini ini adalah widget dari platform donasi dari saweria.co caranya adalah dengan menggunakan browser source ini juga dari saweria ini adalah daftar teman-teman yang sudah pernah melakukan donasi kemudian sama prosesnya di copy dengan browser source berikutnya setelah persiapan selesai biasanya saya menuju ke scene kedua yaitu saya namakan chat chat ini untuk menyapa penonton untuk diskusi disini ada beberapa source yang baru contohnya adalah yang paling kelihatan adalah facecam ini kita pindahkan ke sini aja ya facecam ini saya menggunakan kamera mirrorless sekarang dikoneksikan dengan HDMI itu USB bisa menggunakan Elgato Cam Link atau yang sejenisnya ada juga yang KWnya jadi bisa dicari aja di marketplace marketplace kesayangan kemudian ini adalah source-nya adalah mana dia ini source-nya adalah video source jadi kalau kita mau bikin mau nambahin webcam kemudian ini juga sama kita ambil dari yang pertama ini adalah sama persis dari yang sebelumnya kemudian ini juga sama persis yang di atas ini juga sama ini adalah title dalam bentuk text dan font-nya bisa diganti-ganti warnanya juga bisa diganti-ganti kemudian untuk frame ini saya juga menggunakan Figma saya juga menggunakan Figma kemudian di export sebagai PNG kemudian disini ada chat juga bigchats nah ini bigchats ini juga bentuknya caranya hampir sama seperti sawer ya jadi ini dari stream ninja socialstream.ninja jadi ini adalah plugin yang bisa teman-teman install di chrome extension atau ads atau chromium based browser kemudian bisa diaktifasi dan ketika kita live kita bisa dapatkan chat si youtube-nya muncul disini untuk info lebih lanjut teman-teman bisa langsung aja klik atau ketik socialstream.ninja dan dia akan mengarahkan ke github disini sudah ada step by step langkah demi langkahnya oke lalu berikutnya kita menuju ke screen ketiga yang adalah untuk menampilkan layar baik itu coding mode ya coding mode jadi disini ini contohnya ini adalah layar yang saya punya dari macbook dan kemudian ditampilkan disini lalu yang disebelah sini ada chat yang disebelah sini ada webcam atau facecam disini ada judul juga sama disini juga sama ini juga masih sama yang membedakan hanya di bagian ini saya menggunakan video capture device jadi karena ini layar dari eksternal dari macbook pro masuk ke laptop streaming yang laptop coding masuk ke laptop streaming seperti skema kita yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya saya punya dua USB video yang satu untuk facecam kamera mirrorless yang kedua adalah untuk laptop coding laptop coding ini juga sama bisa dikoneksikan dari HDMI menuju ke USB dengan cam link atau yang seginisnya dan saya bisa mulai coding disini bisa nampilin browser desktop dan lain-lain disini layar dua layar berikutnya saya menambahkan juga layar birightback birightback ini biasanya kalau misalkan saya butuh break atau ke kamar mandi atau ambil minum dan lain-lain saya pakai screen ini atau scene ini dan kemudian terakhir penutup begitu sudah dadah sampai jumpa saya menggunakan layar terakhir ini dan kemudian baru di stop streaming oke sekian dulu video kita kali ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan informasi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan setup live streaming dan alat-alatnya bisa langsung tulis di kolom komentar sampai jumpa selamat menikmati